Kukira teman laki-laki mama, ternyata jodohku. Inilah kisahku. Hal paling menyebalkan adalah saat dipaksa ikut menghadiri acara teman bisnis papa. Sebab, sudah bisa dibayangkan bakal semembosankan apa nanti di sana. Nggak usah cemberut, dek. Di sana nanti pasti ada Juna juga. Aku yang sedang duduk di sofa, sembari memasang heels. Langsung mendongak menatap mama setelah mendengar ucapannya. Malam ini, aku pakai dress warna baby pink selutut, heels putih, dan sling bag mini berwarna senada dengan heels. Sementara rambut, aku biarkan tergerai begitu saja, dengan jepit mini berbentuk pita aku sematkan di sisi kanan. Wajah pun hanya aku poles seadanya. Sementara aku duduk di depan, bersama Kang Arman yang sedang fokus menyetir. Udah ada gambaran bakal ngelamar magang di mana. Kali ini aku menoleh, menatap langsung papa dan mama. Magang di kantornya papa aja, ya. Nggak apa-apa, kan? Biar nggak ribet. Nanti aku ajak Carmilla sekalian. Aku menatap penuh permohonan, tapi papa malah menggelengkan pelan kepalanya. Kalau di kantor papa, nanti kamu kurang berkembang. Karena karyawan lain pasti merasa segan buat nyuruh kamu ini itu. Jadi, nanti magang di kantornya Juna aja. Apa bedanya, Pak? Kalau magang di kantor Om Arjuna, ya sama aja. Lah Wong, magang di kantor Paman sendiri. Ya, beda dong, dek. Di kantor Juna, mereka nggak ada yang kenal kamu siapa. Selama kamu nggak bongkar identitas. Lah, kalau di kantor papa, sebagian sudah tahu siapa kamu, ucap mama, yang ada benarnya juga. Tapi, kalau magang di kantor Om Arjuna, itu artinya, dalam waktu sekitar dua bulan aku bakal sering ketemu dia, gitu? Apa nggak bahaya? Kantor Juna kan, terbilang baru. Jadi, dia bakal seneng kalau ketambahan anggota anak-anak magang, dek. Kalau kamu sungkan, nanti biar papa yang ngobrol sama Juna. Dan akhirnya, aku hanya bisa mengangguk pasrah. Kalau sampai beneran magang di kantor Om Arjuna, bisa dapat dipastikan. Carmilla bakal salto tujuh hari, tujuh malam saking senangnya. Setelah kurang lebih tiga puluh menit perjalanan, akhirnya mobil berhenti di depan sebuah hotel. M.A., kalau nanti aku tiba-tiba ngilang. Berarti aku udah kabur pulang duluan, ya? Apa-apaan, sih, dek. Sampai ke acaranya aja belum, malah udah berencana kabur. Aku melangkah sendirian di belakang mereka dengan malas. Sampai tiba-tiba, telapak tangan seseorang terasa menggenggam tanganku. Membuatku langsung menoleh dan mendapati wajah tampan Om Arjuna yang memasang senyum manisnya. Malam, cantik. Aku langsung bergidik saat Om Arjuna berbisik. Aku melepaskan telapak tangan dari genggamannya untuk kemudian memukul pelan lengannya. Ih, menggelikan, om. Bikin merinding. Berasa jadi simpenan Om-Om beneran, kataku. Anak kecil ngapain di sini? Telapak tangan Om Arjuna kembali menggenggam tanganku. Dan kali ini aku biarkan saja. Percuma dilepas, karena dia akan tetap melakukan hal yang sama. Nyari tumbal buat pesugihan, om. Terus, udah dapet, tanyanya, menimpali kegajianku. Udah. Nih, orangnya. Aku menoleh, menatap Om Arjuna sembari menjulurkan lidah meledeknya. Dasar bocil. Kalau saya kamu jadikan tumbal. Bukannya dimakan, nanti dedemitnya malah terpesona karena kegantengan saya. Tanpa sadar aku langsung tertawa mendengar kenarsisan Om Arjuna. Sampai-sampai membuat beberapa orang menoleh ke arah kita. Termasuk mama dan papa. Keduanya menatapku dan Om Arjuna. Suara kamu kayak toa, ledek Om Arjuna, sembari menoyor gemas keningku. Mas Kira, kamu sudah berangkat duluan, Jun. Kalau tahu begitu kan, kita tadi berangkat bareng, ucap papa, saat kita berempat masuk ke dalam lift. Saya tadi berangkat langsung dari kantor, mas. Ih, gak mandi, dong. Pantas dari tadi kayak mencium aroma-aroma aneh. Aku yang duduk di pojokan berucap lirih dan kirain gak bakal kedengeran Om Arjuna. Tapi, kayaknya lelaki itu memang rajin membersihkan telinga. Karena, saya dengar, Sandra, ucapnya, sembari menjewer pelan telingaku. Sementara mama dan papa yang berdiri di bagian depan berdehem beberapa kali. Lalu papa menepuk pelan bahu Om Arjuna, sembari berucap, Semangat, Jun. Memangnya Om Arjuna mau ngapain, sampai harus disemangatin? Iya, Om. Semangat, ya. Dan aku iseng ikut menyemangati, yang berujung ditertawai oleh yang lain. Kayaknya aku memang lebih baik diam. Orang kaya kalau gabut ngeri, ya. Perayaan aniversari pernikahan aja, udah kaya yang nikah lagi. Mefah banget, cicitku, setelah masuk ke dalam borong hotel yang sudah dihias sedemikian rupa. Kamu nyinyir banget, ya, bisik Om Arjuna, membuatku langsung mendelik. Kok, dia denger mulu, ya. Ayo, sayang. Kita temui dulu tuan rumahnya, ajak papa, tapi Om Arjuna pun tetap mengekoriku. Sesampainya di depan. Aku hanya berdiam diri, sembari memperhatikan papa dan mama, juga Om Arjuna yang sedang membicarakan soal bisnis. Aku hanya akan sesekali bersuara kalau ditanya saja. Atau saat papa memperkenalkanku pada rekan-rekannya. Aku yang mulai jenuh. Semakin dibuat malas, saat seseorang bersama keluarganya datang mendekat. Beliau bersalaman dan berbasah-basi dengan papa juga yang lain. Aku pun sempat berkenalan dengan putrinya, yang mungkin seusia denganku. Arjuna, sudah punya calon, tanya pria paruh baya, yang beberapa menit lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Kusuma. Bukannya menjawab, Om Arjuna malah menoleh menatapku. Bibirnya tersenyum, sebelum akhirnya menjawab, Alhamdulillah. Sudah, Pak. Pak Kusuma dan istrinya tertawa pelan menanggapi jawaban Om Arjuna. Tapi, raut wajahnya terlihat sedikit kecewa. Apalagi Delima, putrinya. Senyum yang semula menghiasi wajahnya langsung hilang seketika. Wah, ternyata pesona Om Arjuna luar biasa, ya. Bisa bikin orang terpesona di pertemuan pertama. Tapi, apa katanya tadi? Sudah punya calon istri? Lah, gitu masih sering gombalin aku. Kalau calon istrinya tahu, bisa-bisa nanti aku dilabrak dan dituduh pelakor, kan? Selamat menikmati.